Sumpit yang memanjang hingga kemanapun. Apa itu? Itu tidak sopan. Sumpit tidak boleh untuk menusuk makanan. Memang kenapa? Kan lebih praktis. Meski praktis tetap tidak boleh. Kamu harus paham etika. Baiklah. Pakai sumpit itu merepotkan. Menurutku makan pakai sendok jauh lebih praktis. Di masa depan juga sumpit tidak dipakai lagi kan? Itu sama sekali tidak benar. Justru di masa depan sumpit sudah sangat berkembang. Sumpit super. Sumpit super? Coba lihat ini. Depan, belakang, kiri atau kanan. Sumpit ini bisa dipakai bebas kemana saja. Alat yang bagus. Aku juga mau coba dong. Kena. Susah juga ya. Satu-satunya cara terbaik supaya bisa memakai sumpit adalah menguasai cara memegang yang benar. Guru sumpit. Wah, apa benar ini gurunya? Kamu berani meremehkan aku? Maaf, tolong ajari aku. Mohon bantuannya, guru. Mula-mula, pahami dulu tata kerama dalam memakai sumpit. Menjilati sumpit atau neburi basi. Menggeser piring dengan sumpit, yosi basi. Menusuk makanan dengan sumpit, sasi basi. Memberi dan mengambil dengan sumpit, hasi watasi dan semacamnya. Ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Dan satu lagi yang paling penting adalah cara memegang sumpit itu sendiri. Nah, sekarang aku mau lihat mana sumpit ini. Baik. Ini. Kesalahan terbesar. Posisi sumpit tidak boleh saling menyilang. Perhatikan tanganku ini. Lalu bagian yang digerakkan hanya bagian atas saja. Begini. Kamu harus berlatih dengan serius. Silahkan. Jangan hanya mengandalkan tangan. Pakai juga hatimu. Hati apa? Pikirkan. Lalu rasakan. Baik. Lalu rasakan. Lalu rasakan. Persiapan selesai. Mulai. Hiyak. Berhasil. Nobita 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 Nobita, telah lulus dalam pelajaran dasar menggunakan sumpit. Terima lah. Guru. Aku akan coba ke tempat yang lebih jauh. Kalau kamu rasakan bagian ujungnya, kamu bisa lihat ke tempat yang jauh sekalipun. Aku bisa, ini daerah pasar. Ayo, silahkan mencicipi. Ini lezat lho. Aku minta ya. Harja bagus. Berhasil. Nobita, ada telepon dari Shizuka. Iya. Eh, Nobita. Aku buat kue. Kamu bisa datang. Wah, yang benar. Kalau begitu buka jendelanya dan tunggu ya. Iya. Ayo. Shizuka, ini enak sekali. Terima kasih ya. Sampai nanti lagi ya. Nah, berikutnya kemana lagi ya. Sampai nanti lagi ya. Sampai nanti lagi ya. Sampai nanti lagi ya. Iya, siapa di sana? Selamat makan. Ayo mulai. Dunio, terima kasih makanannya. Dian! Sudah kuduga pasti dipakai berbuat jahil. Sudah jelas kalau dia tidak mengerti tata krama. Eh, barusan kamu. Guru, aku tidak bisa membiarkan dia lebih lama lagi seperti ini. Aku akan kalahkan dia dan kurebut lagi sumpit super itu. Gunakan sumpitku dan bertarulah. Percayalah padaku, sebagai perwakilan ahli sumpit Jepang, aku akan tunjukkan kemampuanku. Hmm, sejak kapan ya? Selamat siang! Apa? Kamu bilang mau bertanding denganku? Ya, yang kalah harus menyerahkan sumpit supernya. Itu saja, setuju kan? Boleh juga. Aku tidak akan mengalah sedikitpun. Ronde pertama menyusun benda. Ayo mulai! Kerja bagus! Lihat ini! Bagaimana? Paman, permisi sebentar ya. Baiklah, aku mulai. Kerumah Paman di Hokkaido. Ya, buka jendela, lalu... Permisi! Aku minta satu ya. Luar biasa! Menjepit sebutir telur ikan dari Hokkaido tanpa terjatuh. Paman, terima kasih banyak ya. Jangan senang dulu! Lihat tangkapanku! Di ronde ini, keduanya masih sama kuat. Ronde berikutnya adalah penentuan secara langsung. Penentuan secara langsung? Besok bawalah bekal kalian masing-masing. Tempat pertandingannya di sungai Kawanakajima. Aku tidak akan kalah. Ambil isi bekal lawan menggunakan sumpit. Pemenangnya adalah siapa yang lebih dulu menghabiskan bekal lawannya. Hooray! Ayo! Aku duluan! Aku duluan! Enak saja! Wah! Sangat mendebarkan! Ayo semangat! Ayo! Ayo! Apu-apu-apu... Apu-apu-apu Waaaah keduanya tersisa satu swab Sudah jelas aku yang menang Ya aku menang Kemenangnya adalah Nobita Kekalahan Jayan disebabkan oleh cara memegang supit yang tidak benar Etika adalah bagian dasar dari keahlian Aku kalah Aku adalah seorang ahli Apa itu? Tidak punya etika ハハハハ!